Aku lah sang imam yang dijanjikan setelah kiamat datang membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Faris AP Pada kesempatan kali ini kami akan merangkum sebuah film yang sangat menarik untuk kami bahas Film ini bergenre religi dengan judul mengaku rasul sesat Oke agar tidak berlama-lama langsung saja kita menuju ke filmnya Film dibuka dengan seorang laki-laki yang bernama Guru Samir Dimana dia sedang berkhutbah ke masyarakat dengan mengatakan kalau dirinya adalah seorang rasul baru yang sedang diutus oleh Allah Seterusnya scene berganti ke seorang laki-laki pemain band dimana dia bernama Aji Dia ditemani oleh seorang wanita yang sering menggodanya Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yang lain dimana dia adalah pacar Aji Dia sendiri bernama Rianti Atas kejadian tersebut Rianti menjadi kecewa kepada Aji Sehingga di suatu pagi karena Rianti sudah terlalu kecewa Dia pun pergi meninggalkan Aji dan keluarganya Sejauh perjalanan yang ditempuhnya Akhirnya Rianti tiba di suatu tempat Yang ternyata Rianti menuju sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Kibai Haki Dimana Guru Samir inilah yang mengaku sebagai rasul Dan tidak sedikit juga orang percaya pada omongannya Lalu Sin beralih ke Guru Samir dan Kibai Haki Yang sedang berdebat Dimana Kibai Haki Sedang menasehati Guru Samir Agar jangan terlalu berlebihan Karena Guru Samir yang sudah terlalu ambisi Dia tidak menghiraukan nasihat Kibai Haki Setelah itu Sin berganti ke wanita yang sedang mencari Guru Samir Wanita itu bernama Sayija Yaitu istri pertama Guru Samir Dia mencari Guru Samir bermaksud ingin memberitahu Jika anaknya Sarah sedang sakit Namun Guru Samir tidak ada di sana Kibai Haki menyarankan agar Sayija Mencari Guru Samir di rumah istrinya yang lain Akan tetapi Sayija sudah mencarinya Namun Guru Samir tak ada di rumah istri yang lain Jelas Guru Samir tak ada di rumah istrinya yang lain Karena dia sedang berbuat asusila dengan meniduri salah satu santriwatinya Yang pada saat itu santriwati tersebut sudah termakan omongan dan rayuannya Sin berpindah ke rumah Rianti Dimana orang tuanya sedang menonton TV Pada saat itu kebetulan tayangan yang disiarkan di TV Sedang menyiarkan tentang banyaknya aliran sesat yang bermunculan Dengan tayangan tersebut Ibu Rianti mengkhawatirkannya Dimana dia mempunyai firasat buruk kepada pokan yang ditinggali Rianti Akhirnya mereka menyuruh Aji untuk kepada pokan itu Lalu Sin berganti ke Aji Dimana dia sudah berada di pada pokan tersebut Ia heran dengan keadaan yang ada di lingkungan tersebut Setelah itu Aji langsung menuju ke suatu ruangan Dimana ruangan tersebut merupakan sebuah tempat pendaftaran untuk penebusan dosa Yang paling membuat Aji heran adalah paket yang memberi jaminan masuk surga Hal ini tentunya membuat hati Aji memberontak Seketika itu Guru Samir datang untuk meyakinkan Aji Namun hal itu tidak mempan kepada Aji Justru Aji merasa orang-orang disitu sudah dibodohi oleh Guru Samir Setelah itu muncullah Rianti yang kaget dengan kedatangan Aji di pada pokan tersebut Sehingga Aji pun membujuk Rianti untuk pulang bersamanya Namun Rianti tidak menghiraukan Aji Kemudian Aji melihat Guru Samir menuju sebuah gubuk Yang kata Rianti Gubuk tersebut merupakan tempat Guru Samir untuk menerima wahyu Aji yang penasaran dan tidak percaya mencoba untuk mengintip Betapa terkejutnya Aji melihat Guru Samir sedang berdua bersama seorang wanita Rianti pun mengintip sekedar ingin membuktikan omongan Aji Namun belum sempat melihat Tiba-tiba Guru Samir menghampiri mereka Sehingga mereka pergi dan kembali ke pada pokan Dan sesampainya di pada pokan Aji sok melihat Guru Samir yang tiba-tiba sudah ada di tempat latihan mengejar silat Di pagi hari Aji ditelepon oleh orang tua Rianti Mereka meminta agar Aji menjaga Rianti Seketika itu datang laki-laki menghampiri Aji Laki-laki itu bernama Rehan Dia adalah anak sayja Rehan menceritakan asal-usul pada pokan tersebut Yang ternyata pada pokan itu dulunya adalah sebuah pesantren Yang mengajarkan syariat Islam yang lurus sebagaimana mestinya Dan ayah Rehan adalah pengasuh pesantren tersebut Sebelum ayahnya mati tergantung Anggapan masyarakat ayah Rehan mati gantung kiri Namun Rehan tidak mempercayainya Rehan menganggap ada yang tidak beres dengan kematian ayahnya Setelah ayahnya meninggal Guru Samir menikahi ibunya dan mengubah ajaran syariat Islam Yang ada di pesantren itu Lalu Rehan menyarankan Aji Agar membawa Rianti pergi dari tempat tersebut Aji menceritakan kepada Rianti apa yang didengar dari Rehan Tetapi Rianti tidak mempercayai Aji Dan justru menuduh Aji mengarang cerita Sin berganti kepada seorang santriwati Yang sedang mual-mual akibat hubungannya dengan Guru Samir Orang tua santri tersebut marah dan tidak terima Lalu mereka membawa warga untuk melabrak Guru Samir Untuk bertanggung jawab Tetapi Guru Samir malah mengelak dan dia berkata Bahwa dirinya adalah seorang yang suci Dan dia tidak mungkin melakukan perbuatan keji tersebut Untuk membuktikan perkataannya Bahwa dia adalah seorang rasul Guru Samir membawa sebilah pedang untuk menebas tangannya Orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir Mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir Satu ayunan pedang tiba-tiba tangan Guru Samir langsung putus Setelah tangannya putus Guru Samir dibawa ke dalam Dan tidak lama kemudian Ia kembali keluar dengan tangan kembali utuh Tentunya dengan kejadian tersebut Malah membuat orang yang ada di tempat itu Menjadi tambah percaya Bahwa Guru Samir adalah seorang rasul Suatu malam Sin berpindah pada Kibai Haki yang mendatangi warga Dimana dia menceritakan keburukan yang dilakukan Guru Samir Lalu seketika itu warga pun mendatangi pada epokan tersebut Dan membakar tempat yang sering dijadikan Guru Samir Untuk tirakat dan berkhutbah Di sisi lain Aji dan Rehan langsung lari Untuk menyelamatkan Rianti yang terjebak di dalam tempat itu Akhirnya Rianti pun berhasil diselamatkan Akan tetapi di sisi lain Guru Samir akhirnya tewas terbakar hidup-hidup Berita kematian Guru Samir ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat Dan banyak dibahas di televisi Seketika warga membicarakannya di kebun Dan saat memanin jagung Tiba-tiba Guru Samir muncul di tengah-tengah warga Sontak hal tersebut membuat warga keheranan Sehingga dengan kejadian itu Malah membuat warga percaya dengan kerasulan Guru Samir Berita hidupnya Guru Samir langsung cepat menyebar ke kalangan masyarakat Dan bahkan menjadi berita utama di televisi Suatu hari Sin pun berganti pada Wiranti yang sedang dijemput menuju padepokan oleh Guru Samir Di malam itu pun Wiranti dihampiri oleh Ibu Raihan Di mana dia ingin mengatakan sesuatu pada Wiranti Tentang kehidupan Guru Samir yang sebenarnya Kembalinya Rianti kepada epokan membuat Aji sok Dia pun langsung menyusul Rianti kepada epokan Dia menemui Raihan Di saat bersamaan Raihan pun menceritakan bahwa Rianti akan menikah dengan Guru Samir Mendengar cerita itu Aji pun marah dan putus asa untuk membawa Rianti bersamanya Tiba-tiba datanglah Ibu Raihan yang menghampiri mereka Dia pun menceritakan tentang hubungan Guru Samir dan Kibai Haki Bahwa mereka berdua adalah saudara kembar Kadang Kibai Haki menjadi Guru Samir Dan kadang sebaliknya Guru Samir menjadi Kibai Haki Dan sebenarnya yang ditebas tangannya adalah Kibai Haki Begitupun yang mati terbakar juga Kibai Haki Dan justru yang datang pada warga Serta memprovokasi untuk membakar pada epokan adalah Guru Samir Yang saat itu berpura-pura menjadi Kibai Haki Sin berpindah ke proses pernikahan antara Guru Samir dan Rianti Setelah menikah Mereka pun berdua berada di sebuah kamar Dimana Guru Samir yang sudah terlalu nafsu dengan Rianti Namun tanpa Guru Samir sadar Bahwa Rianti sudah memegang pisau Setelah Guru Samir akan memulai kelakuan bejatnya Tiba-tiba Rianti langsung menusuk punggung Guru Samir Hingga dia tewas Ternyata sebelumnya Rianti sudah diberitahu oleh Ibu Raihan Tentang Guru Samir yang sebenarnya Dan pernikahan itu adalah rencana mereka Untuk menghentikan kesesatan Guru Samir Dan film pun selesai Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dan menonton rangkuman film ini Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Agar kami selalu semangat untuk menyajikan rangkuman film yang bagus kepada kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh